Aku tegang banget loh, tadi aku tegang banget nyanyi di depan teman-teman semua Semua kayak bilang ini, pasti gini, pasti gitu Cuma, tapi tegang itu bagus, deg-degan itu bagus Dan aku ngerasain mungkin dari kemarin-kemarin udah bertahun-tahun kan Manggung kadang deg-degan, kadang kayak udah sehari-hari aja gitu Tapi sekarang ngerasain deg-degan itu lagi, ngerasain rasa takut itu lagi Itu menyenangkan banget dan fresh banget buat aku yang udah ber-ber-ber bulan-bulan gak nyanyi Jadi kayaknya aku tunggu-tunggu lagi deg-degannya, apalagi besok pasti lebih deg-degan lagi Excited banget, aku dari kemarin kan udah menulis lagu, udah latihan lagi di studio, udah rekaman segala macem Itu excited banget sih, dan bukan cuma aku doang, tapi semua kayak keluarga, teman-teman Terus terutama anak-anak band, management, dan label semua ikut excited bareng Mereka tau banget sih betapa cintanya aku terhadap dunia musik Betapa cintanya aku sama performing, bikin lagu, terus Yoraisa, dan lain-lain Jadi semuanya yang pasti seneng banget sih, maksudnya ikut ngerasain excitement-nya aku gitu Karena aku bisa pulang ke rumah abis nulis lagu tuh kayak, wah senyum terus Kayak aku seneng banget deh, seneng banget gitu Dan yang pasti semuanya ngedukung karena ya happy me Kalau misalnya aku happy, then I become a better person, a better mom di rumah juga Jadi yang penting happy, dan enaknya aku adalah happiness aku datang dari pekerjaan aku Yang itu juga merupakan passion aku Sebenernya sih kalau misalnya nyanyi tuh emang harus dilakuin sih Emang kalau misalnya latihan pemanasan itu ada, satu hari kira-kira 30 menit dilakukan, itu ada gitu Cuma gak ada yang bisa ngegantiin, ada di atas panggung, mungkin belting, loncat-loncat, lari-lari, teriak-teriakan sama penonton, ngobrol bareng penonton Itu energinya yang dikeluarin tuh gak akan bisa digantiin sama latihan di rumah gitu Jadinya memang sebelum aku balik lagi ke atas panggung dan trial and error lagi Itu gak bakalan bisa keukur, cuma Ya bukan selama ini sih, mungkin deket-deket aku mau konser besok Ya latihannya paling pemanasan-pemanasan aja di rumah Atur nafas, terus panjangin range, kayak gitu Kekah aku akan tetap nyanyi atau tidak, itu tidak pernah menjadi sebuah pertanyaan Cuma aku memang mau ngambil time off, itu untuk family time gitu Karir akan selalu ada di sana, cuma kan momen-momen ini, momen-momen yang tidak akan terulang lagi Dan aku pengen bener-bener 100% berada di situ gitu Jadi aku seneng banget udah dikasih waktu untuk time off Tanpa aku harus mikirin, nanti gimana ya, orang masih dengerin gak ya, masih suka gak ya sama lagunya Kayak gitu, tim aku dan yang pasti Yoraisa udah mastiin gitu Kita masih ada di sini kak, enjoy your time off gitu We miss you, but we understand bahwa kakak harus punya waktu untuk baby dan lain-lain gitu Jadi aku mau berterima kasih sama mereka juga, besok aku bakalan ngomong gitu ya Dah, bocor! Terima kasih Terima kasih Terima kasih